Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau sharing lagi mengenai tiktok affiliate karena kebetulan aku baru banget nih dapet komisi kotor di 90 jutaan lebih plus komisi, estimasi komisi yang aku dapet di 4 jutaan enam ratusan dalam waktu kurang lebih 20 hari. Nah aku pengen banget nge-share tipsnya buat kalian semua, tipsnya gak yang terlalu ribet sih dan gak berbayar juga untuk iklan-iklannya, makanya aku mau share ke kamu semua jadi simak banget video berikut ini karena pastinya bermanfaat banget buat kalian semua ya. Oke kita langsung aja ke tiktoknya, jadi ini adalah akun kedua aku untuk tiktok affiliate, karena kenapa aku gak pake akun pertama karena nichenya beda, ya jadi tipsnya buat pemula nih yang pengen mengembangkan akun pertama kalian harus pake niche yang satu kategori, contohnya niche kedua aku di skincare, semua all in ini produk skincare yang aku share tapi beda-beda ya misalnya skincare A, skincare B, skincare C yang penting ini produknya all in skincare yang ada di akun aku ya terus tips yang kedua, kalian bikin video tiktok dengan rajin nih contoh kayak aku ini sehari kurang lebih 2 lah 2 video, ya paling sedikit 1 video kalau misalkan gak sempet bikin video, minimal 1 hari video masuk supaya algoritmianya terbaca, kemudian trafficnya juga lebih bagus ya untuk akun kita jadi terbaca aktif juga gitu loh sama si tiktok makanya wajib banget kalian upload video tiktok nah aku bakalan liatin ke kalian yang aku bilang tadi aku dapet komisi berapa sih gitu selama 20 hari ini untuk traffic hari ini ya, maksudnya untuk yang CO hari ini ada 30 ya lumayan lah ya nah kita akan buka aku mulai live dari akun baru dari tanggal 20 sekarang udah nyampe tanggal 9 ya nah ini adalah penghasilan aku estimasi dari tanggal 20 sampai 9 Juni kurang lebih di 20 hari ya penghasilan kotornya 94 juta estimasi komisi yang aku dapet 4.600.000 tapi kalian jangan salvo ke 94 juta nya ya karena itu bukan duit aku bukan duit yang bakalan aku tarik punya aku cuma 4.600.000 doang guys ya tapi menurut aku itu lumayan loh kalau sekedar untuk sampingan ini sangat lumayan banget karena aku pun kenapa ini aku jadikan sampingan karena aku live streaming hanya di pagi hari dan malam setelah pulang kerja dan sebelum berangkat kerja kenapa aku bilang ini sangat worth it banget untuk dilakuin buat yang cari sampingan ini 20 hari 4.600.000 loh ya paling kalau gaji karyawan kita berapa sih ya kan maksudnya termasuk aku yang bekerja banter-banter berapa sih ya kan 4.600.000 20 hari sangat worth it banget kalau 1 bulan bisa tembus berapa coba ya kan terus aku live juga cuma pagi doang sama siang jadi gak full time setiap hari karena kan bekerja juga ya enggak ya jadi aku bilang worth it karena cuma 2 jam live streaming tapi yang komisi udah enak banget gitu ya nah tips yang selanjutnya tadi aku udah bilang ya ke kamu semua kamu harus bikin VT kamu harus bikin akunnya itu satu kategori biar trafficnya bagus terbacanya itu cuma satu kategori kalau skincare nanti kamu di upnya skincare lebih dalam lagi sama si tiktok kalau misalnya fashion kamu akan di up di rana fashion lebih bagus lagi makanya jangan random kalau random tuh agak susah sekali buat akun pemula buat kita kecuali mungkin kalau yang udah personal brandingnya bagus kalau udah akunnya misalnya bagus banget diketahui banyak orang mungkin random gak apa-apa ya cuma kalau kita pemula itu random sangat susah loh berkembangnya ya enggak kalian ngerasain gak yang random tuh susah karena trafficnya tuh jatohnya kayak macem-macem jadi si tiktok tuh mau rekomendasiinnya juga dia bingung karena kamu misalkan fashion ada skincare ada macem-macem aja lah gak bisa ya kalau yang akun baru silahkan pake yang satu niche jadi supaya lebih berkembangnya lebih joss gitu ya nah tahap yang selanjutnya kamu wajib banget live streaming kenapa aku bilang wajib karena kalau tanpa live streaming buat kita-kita yang awal-awal buka itu kurang maksimal ya nih aku aja nih hampir penghasilan dari aku punya ini yang paling banyak dari live streaming ya kita buka live streaming punya aku bentar nih coba aku liatnya dari hasil video ya kalau dari hasil video dari custom tanggal 20 sampai tanggal 9 itu cuma dapetnya di 11.900.000 penghasilan kotor ya berarti sekitar berapa persennya tuh ya kan kalau penghasilan kotornya itu kan di 90 juta kan tadi berarti cuma sekitar 10% aja dari video-video tiktok ya kan tapi sisanya dari live streaming ya punya aku nih tadi kan penghasilan kotornya di 90 juta berarti kalau diambil dari video dapet 11 juta kurang lebih dari bikin live-nya itu di 79 jutaan kayak gitu ya jadi yang paling berefek tuh joss banget live streaming karena kita langsung berinteraksi dengan customer atau dengan pembeli ya makanya aku kalau bikin VT-VT itu gak terlalu banyak yang CO oh cuman tadi aja cuma 11 juta kan cuman memang lumayan ya kalau kita misalnya gak sempat live streaming orang masih bisa CO di di VT-VT kita jadi mereka masih tetap bisa beli dan kita masih tetap bisa dapet penghasilan kayak gitu guys ya bikin VT tuh kayak buat invest aja di kemudian hari kan video kita juga akan ter-up akan banyak yang cari juga makanya VT-VT tuh penting juga kalau kita gak sempat live streaming nanti akan ada orang yang CO di VT kita ya makanya poinnya buat kamu silahkan yang masih ada waktu untuk live streaming gencarin live ya karena momen-momen kayak gini tuh gak akan ada selalu loh kayak masuk akun aku pertama itu gencar-gencar cuman beberapa bulan doang kesininya kita harus upgrade lagi up to date lagi produk apa yang lagi happening produk apa yang lagi hits karena kan kelamaan-kelamaan produk akan terkikis dengan produk-produk baru makanya aku bilang kita harus up to date kita harus upgrade supaya kita masih tetap stabil dalam menghasilkan komisi dalam menaikkan komisi itu kita masih tetap kuat gitu loh fondasinya ya kayak gitu jadi buat kamu pemula silahkan kamu buat akun kalau misalkan akun kamu yang dulu misal tidak berkembang sama sekali tinggalin aja buat akun baru ya berarti tuh trafficnya udah gak bagus udah gak sehat kamu bisa langsung buka akun baru kalau misalkan akun baru tuh gak bisa live streaming kalau bukan seribu tautkan dong ke akun resmi kamu ya nanti lepas tautan tautkan si akun pemasarannya aku pun mulai live ini untuk akun kedua kan akun pemasaran aku live tuh dari 10 followers doang ya jadi 10 followers juga udah bisa live streaming kamu pun bisa asal ini harus ditautkan ke akun resmi jadi nanti akun resminya lepas tautan kita bisa live streaming dengan menggunakan akun pemasaran ya kayak gitu sebenernya simple sih cuman kitanya aja yang harus niat banget kitanya yang harus dikokohin lagi niatnya biar rajin upload VT biar rajin nge-share produk kayak gitu ya oke guys itu tips dari aku bisa untuk tips ngembangin produk buat pemula yang belum pecah terol juga bisa buat pemula yang baru awal banget juga bisa semangat guys walaupun kamu belum pecah terol tapi kamu pasti akan menemukan titiknya karena nanti kamu akan diasah banget kalau misalkan kamu main tiktok main tiktok affiliate kayak gini kamu akan terasah dengan sendirinya dan bisa menemukan celahnya kayak gitu ya semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye bye